Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita pencetakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Magister Administrasi Kesehatan FKM Universitas Jemberi. Kuliah tamu pada pagi hari ini mengusung tema potensi pemanfaatan data sampel BBJS Kesehatan untuk penelitian. Padahal susunan acara pada pagi hari ini, yaitu sebagai berikut, untuk yang pertama yaitu sesi pembukaan, kemudian yang kedua sesi acara inti, dan yang terakhir penutupan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, silakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan yang terakhir penutupan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, selanjutnya, dan yang terakhir penutupan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, yang berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Diyamin Tau Perulian Siman Juta, SKM MMAAK, CGP CHIA, selaku Deputi Direksi Bidang Aktuaria BPJS Kesehatan Pusat. Kepada beliau, waktu dan tempat dikursi. Terima kasih Mbak Hilda ya, host pada pagi hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dan tentunya seluruh Sivitas Akademika Universitas Jember pada pagi hari ini. Saya memperkenalkan diri dan tadi sudah disebutkan ya. Ya, ini adalah teman-teman sejawat saya berarti. Saya dari alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Usuh, Bapak Dekan. Dan tentunya seluruh Sivitas Akademika FKM Universitas Jember. Senang sekali rasanya bisa diundang BPJS Kesehatan dan dapat menyampaikan kuliah umum terkait dengan dan pemanfaatan data sampel BPJS Kesehatan untuk penelitian. Bapak Dekan, seluruh manajemen FKM Universitas Jember, seluruh peserta dari Zoom meeting pada hari ini dan tentunya tim kami, Bapak Anto Kolina sebagai asisten deputi valuasi aktuaria yang nanti akan menyampaikan kuliah. Tentunya menyampaikan apresiasi dan kami memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu ikut di dalam trias perguruan tinggi ya. Baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Nah ini kita spesifik kaitan dengan penelitian. Kami sampaikan bahwa saat ini kita sudah memiliki 262 juta peserta seluruh di Indonesia yang kurang lebih saat ini sudah mencapai hampir 95%. Jadi kita kurang lebih di 5% lagi yang tentunya kita akan kejar untuk mencapai universal health coverage. Dan kalau kita lihat dari beberapa negara, yang paling cepat itu adalah Jepang dan Korea mencapai universal health coverage dalam memasuki satu DKD, kita sudah mencapai 95%. Ini merupakan satu prestasi gemilang. Tidak hanya menjadi contoh buat tentunya penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia, tetapi juga untuk secara global di negara-negara di dunia. Dan sudah cukup banyak yang tentunya dapat kita bagikan, dapat kita sharing, dan tentunya datang ke Indonesia untuk belajar seperti apa kita mengelola jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan. Saat ini sudah 16 provinsi dan 319 kabupaten kota yang sudah mencapai universal health coverage. Dan tentunya ini juga membutuhkan effort yang lebih besar, terutama dari sisi kolaborasi dari engagement stakeholder untuk sustainabilitas dari kualitas, inklusivitas, dan tentunya dapat mempertahankan kualitas yang diberikan oleh seluruh fasilitas kesehatan yang saat ini dilayani oleh 23.552 FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tiga Pertama dan 3.004 FKRTL atau Rumah Sakit. Dan kalau kita melihat dari jumlah kasus per hari, itu saat ini sampai mencapai 1,4 juta per hari transaksi atau kasus per hari. Dan pemanfaatan per tahun 503 juta. Dan itu terus meningkat ya, dari tahun demi tahun. Bahkan fenomena rebound sejak Juli 2022, ini masih terus terjadi sampai dengan kondisi Oktober 2023, di mana yang pada saat 2019 sebelum epidemi, itu kita, atau sebelum pandemi, kita di angka 10 juta dirawat jalan tingkat lanjutan rata-rata per bulan, saat ini sudah di 14,8 juta, naik 48 persen. Ini juga merupakan suatu tantangan agar kita dapat tidak saja kendali terhadap mutu layanan, tetapi juga kendali biaya. Jadi tentunya ada unnecessary treatment, ada hal-hal yang kaitan dengan baik yang terjadi di prospective, concurrent, maupun retrospective, serta manajemen klaim, manajemen utilisasi, dan semuanya terintegrasi secara digital, sehingga kita bisa mengendalikan biaya belayanan kesehatan, tetapi tentunya tetap seimbang dengan peningkatan kualitas layanan. Nah, kami juga tentunya sampaikan bahwa sangat membuka diri kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Universitas Jember, baik tentunya secara khusus di Fakultas Kesehatan Masyarakat, maupun fakultas-fakultas yang lain. Nanti disampaikan secara lengkap, ya kalau dari beberapa penyampaian tadi, data-data yang begitu besar, yang kita sudah sampaikan, baik dari jumlah peserta, jumlah faskes, pemanfaatan per hari, pemanfaatan per tahun, kita sudah bisa membayangkan seberapa besar datanya yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh baik mahasiswa, dosen, dan tentunya segenap sivitas akademika. Kita sudah pernah menyampaikan data sampel sejak tahun 2018, data sampel 2015-2016, kemudian 2020 data sampel 2017-2018, data sampel di 2021 kita luncurkan untuk yang 2019-2020, ada yang secara khusus untuk data sampel kontekstual diabetes mellitus, ada juga yang kemudian dilanjutkan dengan data sampel 2021, dan yang terakhir tentunya data sampel 2022 yang akan disampaikan oleh Pak Antokalina secara lebih lengkap. Nah, ini tentunya sangat memiliki potensi besar, kita tahu sekarang data mining, data adalah emas, data adalah nilai yang sangat berharga sekarang ini, dan tentunya kita dapat berkolaborasi. Dalam tiga tahun terakhir, kita juga sudah melakukan open call research, dan kemungkinan Universitas Semper sudah pernah ikut ya, walaupun mungkin tidak menjadi pemenang saat itu, biasanya kita memilih tiga yang pemenang, lalu kita membiayai dalam joint research. Nah, itu juga bisa kita lakukan, sehingga dengan demikian, kita bisa simbiosis mutualisme ya, apa yang tentunya menjadi objek penelitian untuk studi atau pendidikan, tapi juga tentunya bisa memanfaat untuk BPJS Kesehatan dapat mengelola Jaminan Kesehatan Nasional secara sustain, tadi saya sampaikan, terus meningkatkan kualitas layanan, engagement setelah dengan pemangku kepentingan, dan tentunya mencapai universal coverage 100%. Kita ada tiga pilar yang namanya strategic health purchasing, revenue collection, dan dispoling. Nah, tiga tematik ini rasanya bisa dibagikan dan diangkat kepada tematik-tematik penelitian yang akan dilakukan oleh Universitas Jember. Demikian hasilnya yang dapat kami sampaikan pada pembukaan pada hari ini. Sekali lagi ucapan terima kasih, dan kami sangat terbuka untuk pemanfaatan data sampel yang untuk 2023 kita akan luncurkan di tahun 2023 ini juga, di bulan 12 rencananya, dan tentunya dengan update-update tersebut, kita juga tentunya dapat meng-update seperti apa pemanfaatan dan tema-tema yang akan digunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hilda, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Benjamin Sawat Parulian Simanjuntat, selaku Deputi Bidang Aktuaria BPJS Pusat, dan juga Bapak Teri hari ini, Bapak Apoteker Antokalina, yang sudah berkenan untuk hadir hari ini dalam kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Magister Administrasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa menghadiri kegiatan hari ini walaupun secara online. Tak lupa juga, sholawah serta salam, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang kita harapkan sefaatnya dari akhir nanti. Alhamdulillah, ini adalah kegiatan yang pertama untuk S2, Magister Administrasi Kesehatan, FKM Universitas Jember, dan Alhamdulillah juga, berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Terima kasih untuk Bapak Benjamin, dan juga Bapak Antokalina, yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini, untuk sharing dengan sifitas akademika FKM Universitas Jember, insya Allah akan banyak peluang untuk mahasiswa dan dosen memanfaatkan data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Seperti yang Bapak Benjamin sampaikan tadi, kami di dunia pendidikan itu mempunyai tanggung jawab tridharma, perguruan tinggi, dan ini adalah momen yang baik ketika tahun ini BPJS akan meluncur data yang kemudian insya Allah bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa dan juga para sejawat kami untuk dianalisa. Nantinya kami berharap apa yang sudah FKM lakukan dengan data yang ada itu bisa bermanfaat karena harapannya tidak hanya berupa laporan kegiatan saja, tapi bisa menjadi publikasi yang akan lebih bermanfaat untuk semuanya. Kemudian saya juga sampaikan terima kasih untuk panitia kegiatan hari ini, S2 Administrasi Kesehatan yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Semoga ini menjadi awalan yang baik dan akan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya. Kemudian terima kasih juga Bapak Minjamin untuk beberapa informasi yang kami pikir ini adalah peluang yang baik untuk membangun kolaborasi. Tadi ada informasi terkait ada hibah yang ditawarkan oleh BPJS. Insya Allah kami akan tangkap peluang ini. Di sini ada Pak Abu, ada Pak Dewa yang juga concern terhadap untuk kegiatan atau data-data dari BPJS ini di Administrasi Kesehatan. Insya Allah semoga kami bisa bergabung dan mungkin ada kesempatan untuk memenangkan hibah tersebut, Bapak Minjamin. Mungkin itu saja. Dan saya sekali lagi terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung hari ini. Saya lihat ada sekitar 204 peserta hari ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa menggetuk-tularkan informasi yang disampaikan Bapak Antokalini hari ini sehingga ini menjadi peluang untuk semuanya gitu ya bisa menyebarkan informasi dan juga memanfaatkan data yang ada sehingga tadi bisa membangun universal coverage dan juga engagement dari stakeholder gitu ya sehingga data-data yang ada itu nanti bisa menginformasikan itu gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Salam kenal Pak Benjamin dan Pak Antokalina. Senang bisa bertemu hari ini meskipun secara online. Semoga ada kesempatan suatu saat nanti bisa hadir ke Jember gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Abu dan tim yang sudah menyiapkan kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka acara kuliah umum dengan topik potensi pemanfaatan data sampel BPJS kesehatan untuk penelitian hari ini. Insya Allah bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ini acara kegiatan kuliah umum telah resmi dibuka. Terima kasih Ibu Dr. Faridawah Yuning Kias SKMM Kias atas sambutannya dan juga peresmian kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertentu selama kuliah umum. Saya lebih dahulu. Yang pertama... Dekan. Ibu... Hilda, Bapak-Ibu sekalian. Saya izin left lebih dahulu ya. Ya, Pak Tunggung. Terima kasih. Ya, Ibu Dr. Faridawah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama kuliah umum ini berlangsung. Untuk yang pertama, peserta login ke dalam meeting room menggunakan akun dengan nama lengkap masing-masing dan tidak menggunakan nama samaran atau nama singkatan. Kemudian, peserta melakukan rename pada nama dengan format serta underscore asal institusi. Kemudian, peserta mengenakan pakaian yang pantas, sopan, dan rapi. Selama kegiatan berlangsung, mikrofon peserta harap di-mute atau dimatikan untuk menjaga ketenangan dan mikrofon dapat diaktifkan saat serta ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi penyakit. Kemudian, karena keterbatasan waktu, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fasilitas JAT dengan menuliskan nama lengkap dan juga institusi beserta pertanyaan yang ingin disampaikan. Sebelum penutupan acara, terdapat sesi foto bersama dan pada sesi tersebut serta diwajibkan untuk on camera. Kemudian, di akhir kegiatan, peserta wajib mengisi form evaluasi di mana form evaluasi ini nanti sebagai syarat mendapatkan key sertifikat. Yang terakhir, apabila peserta tidak mematuhi aturan saat mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini, panitia akan langsung mengeluarkan peserta dari suhu. Baik, yang berikutnya, sebelum memasuki acara ini, mari kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk menyalakan kameranya. Untuk panitia yang bertukas, dipersilakan mengambil posisi, akan saya pandu untuk slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Berikutnya, untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Berikutnya, untuk slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk slide yang keempat. Satu, dua, tiga. Untuk slide yang kelima. Satu, dua, tiga. Kemudian untuk slide yang keenam. Satu, dua, tiga. Kemudian untuk slide ketujuh. Satu, dua, tiga. Untuk slide yang kedelapan. Satu, dua, tiga. Dan untuk yang slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih para peserta kuliah umum. Akhirnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti berupa pemberian materi kuliah umum yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Apotekera Antokalina, SV, SSI, AAAK, MBA, CHIA, CFP. Untuk sesi kuliah umum pada pagi hari ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Bapak Dr. Abu Fahiri, SKM. Sebelumnya, ajarkan saya untuk membacakan CV singkat dari beliau. Untuk moderator kita, yaitu Bapak Dr. Abu Fahiri, SKM-Mkes, merupakan dosen dari FKM Universitas Jember, yang juga saat ini mengajar pada Prodi Magister Administrasi Kesehatan FKM Universitas Jember. Bapak Dr. Abu Fahiri lahir pada 5 Maret 1979 di Gediri, dan saat ini bertempat tinggal di Jember. Bapak Dr. Abu Fahiri, SKM-Mkes, memulai pendidikan di Perguruan Tinggi pada tahun 1999, yaitu pada Universitas Erlangga, di Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian dilanjutkan pada pendidikan magisternya, yaitu di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro pada tahun 2007 hingga tahun 2009, kemudian melanjutkan program Dr. Prodi Kesmas di FKM UNER pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Sebelum menjadi dosen di FKM Universitas Jember, Bapak Dr. Abu Fahiri, SKM-Mkes, sempat menjadi tim konsultan manajemen kesehatan di FKM UNER pada Januari 2004 hingga Januari 2005. Untuk selanjutnya, saya serahkan acara ini kepada moderator, yaitu Bapak Dr. Abu Fahiri, SKM-Mkes, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Ilda atas waktu yang diberikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan sejahtera bagi kita semuanya, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, beserta jajaran Dekanat, beserta rekan-rekan sejawat di FKM Universitas Jember, kemudian yang sangat kami hormati dan sudah hadir bersama kita untuk berbagi ilmu, Bapak Anto Kalina. Beliau sebenarnya tidak asing bagi kita, karena beliau juga pernah menikmati nindahnya Sungai Bedadung di Kabupaten Jember. Selamat datang, selamat bergabung. Kami tunggu reoninya di Jember ini, Pak Anto. Saya yakin juga partisipan dari forum ini hadir dari BPJS Kesehatan Kabupaten Jember juga. Dan kami ucapkan selamat bergabung, selamat menikmati kuliah umum ini kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir. Semoga bisa memberikan manfaat untuk pengembangan program JKN yang merupakan hajat besar bangsa Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kami informasikan bahwa kuliah umum ini dihadiri hampir dari seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Maluku Utara. Saya lihat dari NTT juga ada. Luar biasa, mudah-mudahan animo yang besar ini bisa sekaligus memberikan daya ungkit terhadap peningkatan pemanfaatan data sampel ini yang setiap waktu sudah lima kali kalau nggak salah ya dalam hitungan saya itu sudah mengalami banyak perubahan dan perbaikan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Prodi Administrasi, Magister Administrasi Kesehatan. Kami masih newcomer, beroperasi baru satu semester ini. dan Alhamdulillah semoga ini menjadi satu kesempatan bagi kami untuk bisa berbagi ilmu melalui informasi yang disampaikan oleh Bapak Anto Kalina. Dan kegiatan ini juga didukung oleh adik-adik dari Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kami ucapkan terima kasih atas semuanya. Baik, Bapak-Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita punya durasi kurang lebih dua jam dari sekarang. Nanti sesi akan kita bagi ke dalam tiga poin utama. Yang pertama yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Anto Kalina. Kemudian berikutnya, sekaligus oleh Pak Anto Kalina adalah penyajian contoh-contoh riset yang berkaitan dengan pemanfaatan data sampel ini. Dan yang terakhir, yang menjadi puncak kegiatan kita adalah kuis berhadiah. Nah ini, jadi ada catatan di-highlight oleh Bapak-Ibu, ada kuis berhadiah nanti di akhir sesi yang akan disampaikan oleh Bapak Anto Kalina. Dan sekali lagi, insya Allah nanti kita akan koordinir pemenang dari kuis tersebut. Mohon bisa berpartisipasi sampai akhir sesi. Dan siapa tahu beruntung untuk mendapatkan hadiah souvenir dari BPJS Kesehatan Pusat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menampilkan CV dari pemateri kita. Sekilas CV beliau ini kalau dimuat semuanya sepertinya harus membaca kurang lebih satu jam Pak Anto, karena terlalu banyak yang beliau prestasi, yang beliau rekam jejak, beliau yang perlu kita sampaikan. Secara singkat, beliau nama lengkapnya Anto Kalina Sari Verdiana, saya baru tahu sekarang ini nama lengkap beliau, karena selama ini kami selalu berkomunikasi dengan sebutan Pak Anto gitu ya, Pak Anto Kalina. Beliau lahir di Yogyakarta 18 Juni tahun 1977, sama Pak, kita generasi 70-an gitu ya. Agama Islam, kalau lihat namanya agak nama-nama yang anu ya, nama asing gitu ya, tapi ternyata beliau warga asli Yogyakarta dan beragama dan beragama Islam. Menikah nih, membacanya harus terputus ini Pak, menikah dan memiliki dua putra gitu ya. Kalau dibaca langsung nanti interpretasinya lain. Instansi beliau saat ini di BPJS Kesehatan Pusat, di unit kerja ke deputian bidang aktuaria, kemudian jabatan sebagai asisten deputi valuasi dan valuasi aktuaria. Alamat lengkapnya bisa di kalau memang diperlukan bisa kita berikan bagi yang membutuhkan bisa menghubungi kontak person kami berserta email dan nomor HP beliaunya. Kemudian pendidikan beliau saat ini kandidat dokter Pak Anta sedang proses dalam pendidikan S3 tetapi yang sudah formil lulus adalah dari Pasca Sarjana FEP Universitas Gajah Mada kemudian pada tahun 2002 sampai 2004 beliau ini lulusan apoteker nah ini luar biasa apoteker yang akhirnya hijrah ke dunia perasuransian kesehatan gitu ya luar biasa ini kemudian serata satu beliau tempuh di Universitas Indonesia di Fakultas Farmasi Pak Anto tentunya ini selepinya SMA SMP SD beliau ternyata tidak besar dan tumbuh di Jogja gitu ya ternyata beliau di Jakarta dan di Jambi sertifikasi yang pernah beliau dapatkan banyak sekali yang sangat familiar ini AAAK ini ya Ajun Ahli Asuransi Kesehatan ini sebenarnya juga sertifikasi yang terbuka bagi siapapun yang ingin mendapatkan kemudian CFP nah ini spesifik spesifik inilah yang akhirnya menjadikan beliau menjadi seorang pakar di Health Insurance ini banyak sekali kalau kita membacakan riwayat pekerjaan yang terakhir tahun 2021 sampai saat ini adalah asisten deputi valuasi aktuaria kedebutian bidang aktuaris BPJS Kesehatan Pusat nah sebelumnya ini yang saya sampaikan tadi 2019 sampai 2021 beliau adalah kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Jawa Timur yang selamat pada teman-teman di BPJS Kesehatan Cabang Jember sekaligus ini reuni akan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi nah selebihnya panjang sekali ini beliau track recordnya mulai tahun 2004 sampai 2005 mulai dari supervisor industri farmasi kemudian di tahun 2005 staff pelaksana PT ASKES jadi beliau masuk di dunia perasuransian ini di tahun 2005 kemudian ASKES bermigrasi menjadi BPJS Kesehatan demikian sekilas pandang terkait profil beliau nya ya untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi penyajian materi waktu dan layar kami persilahkan kepada Bapak Anto Kalina Maturnuun Pak Abu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Ibu Dekan Bapak Ibu Sipitas Akademika teman-teman mahasiswa para undangan juga teman-teman dari BPJS Kesehatan pertama mengucap syukur Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Sipitas Akademika di Jember tadi seperti disampaikan Pak Abu ya ini merupakan reuni karena beberapa kali saya diundang baik di FKM di FK untuk memberikan kuliah dan bahkan pernah juga menjadi penguji skripsi dan pernah juga menghadiri sidang doktor Pak Abu tentunya yang kedua terima kasih juga tadi seperti disampaikan Pak Deputi kami diberikan kesempatan untuk sharing sharing disini tentunya bukan berarti kami yang paling mengetahui mungkin dari sisi praktiknya ilmu pemanfaatan setiap harinya mungkin kita lebih tahu tapi mungkin secara teori mungkin dari teman-teman yang di akademik yang lebih mengetahuinya mungkin saya akan coba sharing terkait dengan pemanfaatan data sampel khususnya penelitian dan beberapa hal yang mungkin sudah kami lakukan di Kedeputian Aktuaria dengan harapan tadi seperti yang disampaikan Pak Deputi memang kita di Kedeputian Aktuaria sangat concern kepada pembuatan kajian yang nantinya itu bisa kita gunakan juga di dalam asumsi perhitungan di Kedeputian bidang Aktuaria mungkin slide-nya bisa kita mulai mohon izin dari Panitia bisa share screen mungkin langsung saja next berikutnya jadi Insya Allah tadi seperti disampaikan Pak Abu pada kesempatan pagi ini saya coba uraikan beberapa hal terkait dengan data sampel kemudian contoh-contoh penggunaan data sampel dari beberapa penelitian nah untuk penelitian ini memang di luar sana di internasional itu memang sudah banyak menggunakan penelitian yang berbasis kepada data klaim yang merupakan data sampel nah ini yang harapannya kita juga bisa menyusul negara lain artinya dari BPJS Kesehatan juga berupaya kita selalu melengkapi dari tahun ke tahun untuk data sampel yang kita sampaikan sehingga itu bisa menjadi bahan pembelajaran baik untuk kita semuanya nah tadi sudah disampaikan Pak Abu insya Allah kalau waktunya cukup nanti kita ada kuis interaktif nanti siapkan handphonenya gadgetnya kita akan kuis ada 20 pertanyaan multi-part choice jadi pertanyaannya itu ada di titik-titik di pertemuan di materi ini jadi kalau nanti teman-teman memperhatikan insya Allah bisa semua dari kuis tersebut bisa dijawab dan insya Allah kita sediakan hadiah yang nanti mungkin nanti mohon bantuan juga dari teman-teman di Universitas Jember untuk mencatat siapa kemenangnya dan juga mohon mengisi feedback pembelajaran yang tentunya ini juga masukkan bagi kami nanti untuk ke depan apabila ada perbaikan nah kemudian silahkan bertanya kita juga siapkan tiga pertanyaan terbaik tiga pertanyaan terbaik akan kita pilih nanti bukan hanya yang kuis yang pemenangnya tapi juga tiga pertanyaan terbaik akan kita pilih sebagai pemenang next selanjutnya mungkin lanjut aja next nanti sudah disampaikan Pak Abu silahkan kalau teman-teman ingin berdiskusi terkait dengan data sampel maupun penelitian-penelitian terkait dengan data sampel silahkan bisa berdiskusi dengan saya tentunya kalau nanti mungkin ada delay dari sisi menjawab kemungkinan saya masih dalam kondisi rapat atau ada kondisi yang lain sehingga mungkin dari sisi proses menjawabnya itu tidak serta-merta langsung tapi insya Allah kalau ada pertanyaan kayak tanya dengan data sampel berkait dengan penelitian sepanjang yang saya tahu insya Allah bisa saya bantu next selanjutnya sebenarnya ini merupakan tidak lanjut dari kunjungan Bapak Direktur Utama Prof. Gufron Mukti yang bulan September yang lalu telah mengunjungi Universitas Jember beliau menyampaikan orasi ilmiah pada saat kegiatan wisuda saat itu salah satu poin yang beliau sampaikan adalah bahwa BPJS Kesehatan mengundang seluruh civitas akademik untuk mengakses data sampel ini yang hari ini kami coba informasikan tentang data sampel sebut yang nantinya mungkin bisa menjadi bahan penelitian penulisan skripsi tesis maupun di jurnal next selanjutnya tadi disampaikan oleh Bapak Deputi sebenarnya untuk sampai dengan bulan Oktober itu sudah sekitar 265 juta nah ini kita sampai dengan tahun 2022 pada saat kondisi data sampel yang kita rilis ini sampai dengan tahun 2022 itu sebenarnya jumlah pesertanya sudah cukup besar juga 248 atau 90% yang dilayani oleh FASKES sebesar 31.965 nah dengan kondisi data seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi maka setiap periode kita sudah menyampaikan data sampel yang data sampel ini bisa memberikan gambaran atau keterwakilan terhadap jumlah peserta 248 juta tentunya kalau 248 juta ini kita olah dengan menggunakan komputer atau laptop biasa tentunya tidak akan mampu oleh karena itu kita membutuhkan data sampel sehingga dengan jumlah yang tidak terlalu besar itu kita bisa melakukan proses pengolahan data dan bisa kita gunakan di dalam penelitian lanjut nah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi bahwa kita di Indonesia ini 10 tahun sudah mencapai 248 ini pada tahun 2022 yang lalu sementara di Jerman ini punya waktu yang panjang 127 dan itu baru 85% populasi yang bisa dijangkau oleh jaminan sosialnya lanjut nah ini sebagai gambaran untuk di tadi di akhir Desember 2022 sebanyak 248,7 untuk jumlah kepesertaan ini kita lihat di masing-masing kabupaten itu ada yang masih merah artinya cakupannya pada saat bulan Desember 2022 itu pada posisi antara 50% sampai 70% nah sementara yang hijau ini sudah 95 sampai dengan 100% nah tentunya ini bisa menjadi bahan penelitian dengan data sampel tadi data sampel berisi tentunya utilisasi pelayanan kesehatan untuk daerah-daerah yang sudah kondisi UHC artinya sudah tercukupi dari sisi pemanfaatan cakupan kepesertaan dengan yang belum itu seperti apa itu kita bisa melakukan perbandingan misalnya dari sisi outcome kesehatan misalnya dalam hal ini kalau yang tercatat di dalam data sampel adalah tingkat kunjungan ataupun misalnya dari sisi mohon maaf misalkan ada yang peserta yang meninggal rate mortalitasnya seperti apa kondisi antara yang sudah cakupan UHC maupun masih yang dibawah dari 100 dibawah dari 70% itu bisa menjadi bahan penelitian yang sangat menarik tentunya nah disini kita lihat kalau dari sisi komposisi kepesertaan itu yang terbanyak adalah dari penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh perminta pusat nah ini nanti kita juga bisa lihat dari sisi utilisasi di data sampel itu seperti apa dari komposisi masing-masing kepesertaan ini apakah selama ini yang menerima bantuan iuran itu mereka memanfaatkan di daerah-daerah mana saja mereka memanfaatkan itu yang perlu bisa kita lihat sebagai bahan juga untuk penelitian kita lanjut selanjutnya berikutnya adalah terkait dengan jumlah fasilitas kesehatan nah disini kalau kita lihat juga dari jumlah fasilitas kesehatan sebarangnya juga tidak merata kalau kita lihat di Pulau Jawa itu dari sisi warna hijau sementara di daerah-daerah lain itu jumlah fasilitas kesehatannya pada saat kondisi di tahun 2022 itu juga masih merah nah ini juga sebenarnya bisa menjadi bahan penelitian yang menarik khususnya nanti dari sisi utilisasi daerah-daerah yang jumlah fasilitasnya rendah itu seperti apa bagaimana pola proses rujukannya untuk kasus-kasus yang membutuhkan kasus spesialisasi khusus yang mungkin dari sisi fasilitas kesehatannya itu tidak lengkap itu seperti apa itu juga bisa menjadi bahan penelitian yang menarik itu nah dari sisi fasilitas kesehatan tadi ada tingkat pertama kemudian tingkat lanjutan jadi yang paling banyak disini adalah tingkat pertama itu adalah didopinasi oleh puskesmas kemudian yang di rumah sakit itu adalah rumah sakit swasta kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi bahwa di tahun 2022 itu perharinya itu kurang lebih ada 1,47 juta kunjungan jadi di seluruh Indonesia itu kita bayangkan ada 1,47 data yang masuk data pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan nah tentunya ini bisa menjadi bahan yang menarik gitu ya untuk penelitian khususnya terkait dengan tingkat pemanfaatan atau utilisasi gitu mungkin next selanjutnya kemudian kita berbicara masalah big data ya jadi tadi sudah disampaikan dari sisi kepesertaan tinggi kemudian dari sisi pemanfaatan juga kurang lebih ada 1,47 bahkan di bulan ini juga sudah mulai meningkat karena pada saat ini sudah terjadi tadi seperti disampaikan Bapak Deputi itu ada kondisi yang disebut dengan rebond setelah kemarin di masa pandemi covid takut ke rumah sakit takut ke fasilitas kesehatan sekarang sudah mulai normal kembali bahkan utilisasinya lebih meningkat dari yang sebelumnya nah tentunya kita sekarang ini memang hidup di era big data ya kalau big data itu kalau menurut para ahli itu ada ada 5 karakteristiknya bahkan sekarang ada 10 10 karakteristik yang depannya itu hurufnya V semua mulai dari variatif, volume velocity, value sama veracity ya intinya memang kapasitasnya sangat besar dan dibutuhkan bukan hanya apa namanya teknik khusus ya dalam mengelola data ini manajemen secara khusus dan juga mungkin alat bantunya juga perlu yang khusus gitu karena tidak bisa kita memprosesnya dengan cara yang biasa namun data yang besar ini tidak berarti apa-apa kalau kita tidak bisa menjadikannya sebagai proses mengambil kebijakan artinya evidence based data gitu seperti itu nah tentunya kita harus mempunyai kemampuan termasuk disini menganalisis data yang ada sehingga tadinya data itu kalau kita lihat yang gambar di bawah itu menjadi sesuatu yang tersebar kemudian kita analisis itu sudah semakin mendekat dan akhirnya menjadi sebuah keputusan bentuknya seperti kubus yang lapat seperti itu nah tentunya saat ini kemampuan analisis data itu merupakan sesuatu yang harus kita miliki kalau saya rasa dimanapun bidangnya dan media untuk belajar bagaimana menganalisis data itu sebenarnya banyak sekarang bukan hanya di youtube kemudian juga ada kursus-kursus online yang bisa kita ikuti bahkan sekarang dengan eranya artificial intelligence AI itu kita bisa bertanya misalnya yang terkenal sekarang CGPT kita mau misalnya mengolah data dengan python kita tidak bisa python sama sekali kita tanya saja coding misalnya untuk menghitung rata-rata dengan menggunakan python nanti dia keluarkan misalnya kita punya kolom isinya jumlah peserta kemudian kemudian ada di situ poli kita ingin menghitung caranya bagaimana itu bisa sudah kita lakukan dengan menggunakan python jadi sebenarnya untuk kemampuan analisis ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan khususnya di zaman yang serba mudah ini dengan adanya AI ini sehingga harapannya tentunya data-data yang kita punya dengan kondisi big data ini kita sudah bisa mengambil kesimpulannya decision dengan berbagai alat yang kita punya seperti itu nah sehingga ada istilah data itu seperti new oil seperti minyak yang harta karun yang sangat berharga jangan sampai di tempat kita banyak data tapi malah kita tenggelam dalam data itu tidak bisa menerjemahkan maksudnya apa yang dari yang tersembunyi dalam data tersebut nah ketika sudah ini bisa terjemahkan tentunya banyak hal yang bisa kita dapatkan di dalam data tersebut nah ini kondisinya ini di 2020 yang lalu ini ada sekitar 50 miliar data tadi kalau pemanfaatan 1,4 itu kurang lebih totalnya itu ada sekitar 50 miliar data nah ini kalau kita simpan di hard disk kita jebol tentunya kalau kita olah di menggunakan laptop biasa juga laptop kita kapan selesainya 1 juta aja kalau di Excel kadang nguter apalagi yang ini 50 miliar tentunya ini butuh suatu manajemen khusus nah data itu juga ada yang sifatnya secara struktur ada juga yang unstruktur jadi kalau struktur itu mungkin dari sisi data itu sudah ada kolom-kolomnya yang rapi gitu misalnya kalau data sampel ini kan sudah ada kolom-kolomnya mulai dari nomor identitas peserta tapi identitas peserta ini sudah bukan identitas yang asli karena ini merupakan data pribadi jadi sudah data tersebut sudah dihilangkan identitasnya diganti yang lain nomornya kemudian ada asal peserta dan lain sebagainya itu merupakan data yang secara terstruktur nah ada juga sebenarnya data yang unstruktur ini seperti yang di sosial media orang komen terhadap pelayanan BPJS di Twitter di Facebook itu sebenarnya merupakan data juga yang bisa kita analisis gitu mana yang kira-kira komen positif mana yang komen negatif apa saja sih inti yang dikeluhkan itu merupakan hal yang bisa sebenarnya kita olah nah tapi cara mengolahnya karena ini unstruktur data kita harus ada teknik khususnya untuk mengolahnya dibandingkan tadi dengan yang struktur data kemungkinan besar lebih mudah mengolahnya dibandingkan dengan unstruktur nah itu yang tadi kita gunakan seluruhnya data tersebut yang nantinya harapannya itu kita bisa membuat decision dari semua aspek ya baik data yang secara struktur maupun unstruktur nah data yang ada sekitar 50 miliar itu memang 48% itu ranahnya di kepesertaan jadi paling banyak ini di wilayah kepesertaan jadi transaksi transaksi kepesertaan setiap hari di semua cabang di Indonesia itu terekam itu yang paling banyak korsinya sebesar 48% sementara yang di rumah sakit di pelayanan kesehatan itu besarnya 21% dan collecting iuran transaksi pembayaran iuran dari peserta itu kurang lebih 31% nah tentunya agar ini nantinya bisa digunakan untuk sivitas akademika untuk para pengambil kebijakan nah sejak tahun 2018 memang Bibi Jaskesehatan sudah mulai untuk membentuk data sampel dan data sampel ini bukan hanya di Indonesia sebenarnya nanti akan saya perlihatkan contoh di negara lain bagaimana mereka mempunyai kebijakan untuk penelitian dan untuk riset itu menggunakan data sampel jadi tidak dengan menggunakan data secara keseluruhan next mungkin lanjut nah ini mungkin sedikit menyampaikan karena ini nanti akan kita pahami di dalam struktur data di data sampel jadi peserta itu peserta JKN yang akan berubat tentunya di fasilitas kesehatan tingkat pertama kemudian di tingkat lanjutan nah ini di dalam struktur data data sampel ini nanti ada beberapa file yang pertama adalah data kepesertaan itu sendiri kemudian data di pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama kemudian juga ada data di pelayanan kesehatan tingkat ujukan nah jika kita nantinya ingin mengetahui profil peserta ini berubat misalnya di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan nanti kita ada teknik khusus untuk menggabungkan bagaimana itu bisa dijalankan nah ini untuk penggabungan ini tentunya kita menggunakan alat bantu software misalnya Stata atau bisa juga R atau Python tapi saya nggak bisa coding sekarang sebenarnya gampang tinggal tadi bisa tanya artificial intelligence kita tanya CGPT kalau misalnya ada data seperti ini kita mau gabungkan gimana caranya nanti dia keluarkan codingnya dan coding itu nanti bisa kita gunakan tentunya harus kita verifikasi tidak semua jawaban yang ada di CGPT itu benar ya nah seperti itu dan juga banyak sudah banyak course-course ya baik di Youtube maupun course-course secara online itu yang apa namanya memberikan pengajaran terkait dengan software-software untuk analisis data jadi kalau menurut saya di zaman sekarang ini sudah lebih enak dibandingkan mungkin dulu ya orang kalau mau pakai ARG itu harus ngapalin coding gitu sedikit rupa ya tapi sekarang dengan mudahnya sudah bisa digunakan gitu jadi sebenarnya ini kita bisa gunakan analisis apapun tanpa harus belajar banyak gitu karena sudah banyak medianya seperti itu lanjut berikutnya adalah nah ini tadi seperti saya sampaikan ini ada contoh negara ini kebetulan kalau Korea Selatan ini konsepnya sama dengan kita yaitu social health insurance disana ada yang disebut dengan national health insurance dengan cakupan sudah 97% karena penduduknya sedikit ya 50 juta kalau kita kan 200-an juta jadi ada 5 kalinya lebih ya dibandingkan dengan kita nah cuman disana istilahnya BPJS Korea national health insurance yang pengelolaannya itu itu disebut dengan NHIS gambar yang sebelah kiri nah kemudian juga ada yang disebut dengan Hira nah Hira ini yang bertugas melakukan verifikasi klaim kemudian utilisasi review dari pelayanan jadi kalau di Korea itu yang bertugas memverifikasi klaim itu ada lembaga yang terpisah dibandingkan yang penyelenggaranya nah kalau di BPJS sudah dia melakukan pendaftaran verifikasi semuanya dijalankan sehingga ya lumayan juga pekerjaannya kan nah ini kalau di Korea ini dia terpisah nah Hira ini dia punya database database dari klaim database dari klaim namun karena ukurannya yang luar biasa ini dia punya kebijakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan data klaim itu dia hanya boleh dengan persentase tertentu dari populasi mungkin next berikutnya nah ini ya di gambar yang paling atas tabel itu nah itu dia hanya boleh 3% dari populasi yang dia gunakan untuk melakukan penelitian jadi kalau dia ada penelitian mengambil sampel dia hanya dibatasi 3% pakai data sampelnya yang digunakan nah itu ya jadi memang di negara-negara lain juga sudah mengambil kebijakan tidak seluruh data itu adalah digunakan tapi paling tidak data sampel yang dia bisa menggambarkan kondisi secara keseluruhan nah disini di dalam jurnal ini memang ada perbedaan antara klaim data dengan electronic medical record tentunya kalau klaim data dia bisa menggambarkan secara keseluruhan peserta yang ada di situ di wilayah itu sementara kalau electronic medical record dia hanya mungkin hanya kondisi satu orang saja yang berbat di wilayah tersebut dibandingkan dengan yang klaim data sehingga dari sisi apa namanya dari sisi informasi mungkin dari klaim data ini lebih besar dibandingkan dengan yang di EMR kalau menurut di jurnal ini selanjutnya nah kemudian yang kedua di Taiwan Taiwan ini sama seperti kita juga social insurance yang namanya ada disebut national health insurance yang di Taiwan itu mulai dari 1995 kalau kita mulainya di 2014 sama-sama single payer juga jadi BPJS di sana namanya national health insurance itu dia mendirikan yang disebut dengan national health insurance research database jadi ada khusus database klaim yang digunakan untuk research tapi disini dibatasi hanya 10% dari populasi Taiwan jadi kalau di Korea tadi 3% di Taiwan hanya 10% jadi kurang lebih ada 2,3 juta saja yang bisa digunakan untuk data sampelnya nah kalau di kita ini data sampel kita mungkin ada sekitar 2 jutaan nanti yang bisa kita gunakan untuk penelitian nah kemudian ada kasus-kasus tertentu misalnya diabetes melitus itu juga tidak boleh secara keseluruhan diambil ada persentase tersendiri jadi pada kesimpulannya memang tidak semua data itu bisa kita gunakan tapi hanya proporsi tertentu saja sehingga itu lebih mudah dari sisi kita mengolah kemudian juga dari sisi tools yang kita gunakan lebih mudah sehingga kita bisa cepat mengambil kesimpulan selanjutnya next ini adalah gambaran dari perkembangan perkembangan dari Taiwan jadi Taiwan ini sangat pesat sekali penelitian terkait dengan menggunakan sumbernya data sampel data sampel klaim jadi kalau teman-teman nanti mau lihat penelitian apa sih yang kaitannya dengan data sampel ini banyak juga yang keluaran dari Taiwan sama Korea gitu tadi ya nah ini bahkan ada yang kalau kita lihat di grafiknya itu ada yang sudah masuk di jurnal Q1 ya Q1 itu kan istilahnya jurnal-jurnal yang mungkin top ya agak susah juga masuk ke sana ini sudah banyak juga yang masuk ke sana kayaknya dengan data sampel jadi jangan khawatir juga dengan sumber data sampel ini ternyata kita bisa tembus Q1 ya seperti itu ini ada beberapa contoh-contoh apa namanya jurnal yang disampaikan di situ nanti mungkin kalau pengen baca itu nanti sudah saya share di belakang daftar pustakanya untuk linknya ya link yang bisa diakses lanjut mungkin nah kita masuk ke data sampel tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi slide selanjutnya bahwa data sampel ini memang kita mulai diluncurkan tahun 2018 jadi ini ada tim yang melakukan metodologi dari sisi sampling dari akademisi ada dari UI dari IPB yang melakukan sampling metodologi sampling dibantu dengan tim di BPJS Kesehatan yaitu Kedeputian Bidang Manajemen Data dan Informasi nah data sampel ini sebenarnya sudah tadi sampaikan Pak Deputi ada beberapa kali peluncuran jadi mulai 2015 jadi 2015 ini adalah peserta yang terdaftar di 2015 sampai dengan periode 2016 gitu nah ini ada yang disebut dengan data sampel universal jadi kalau yang universal ini adalah kondisinya data sampel pelayanan secara umum jadi yang di rumah sakit dengan diagnosa apapun itu diambil dengan metodologi sampling terpentu nah sementara yang data sampel kontekstual ini yang di tahun 2021 ini data sampel khusus DM nah kemudian di tahun 2022 kemarin ada lagi khusus tentang TB jadi kalau ingin penelitian berkait dengan DM karena DM ini juga sebenarnya secara pembiayaan ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena secara komplikasi ini juga sangat memakan biaya besar sehingga ini juga menarik untuk diteliti sebenarnya DM ini dan untuk di tahun 2015 sampai 2020 ini pesertanya bersifat kohort artinya peserta yang masuk di 2015 itu nanti akan terus diikuti sampai dengan tahun akhir pengamatan di 2020 nah kemudian ada peserta di 2016 yang masuk demikian diikuti sampai 2020 jadi kita bisa mengikuti perjalanan proses pengobatan yang dilakukan ya cuman memang ada kelemahan di data sampel ini adalah kita tidak menemukan data obat karena sistem sistem dari tagihan kita adalah inasi bijis dimana untuk obat itu sudah menjadi paket sehingga dari yang di entry itu sebenarnya tidak masuk ke dalam paket obat yang ada maksudnya obat itu tidak bisa kita keluarkan di data sampel ini mungkin lanjut next nah berikutnya ini adalah tadi disampaikan metodologi samplingnya pada intinya ini ada metodologi sampling yang digunakan jadi pada saat 31 Desember 2016 itu ada sekitar 73 juta keluarga yang terdaftar pada 22.024 jadi nanti ketika teman-teman itu mengakses data sampel itu nanti ada buku khusus tentang data sampel jadi kaitannya dengan variable kemudian apa saja yang ada di data sampel itu ada nanti disampaikan bukunya dalam bentuk pdf seperti itu nah ini saya ambil dari slide presentasinya dokter Iwan Aryawan jadi dokter Iwan Aryawan ini dari UI dia yang termasuk tim juga beliau termasuk tim yang menyusun data sampel ini lanjut nah ini konsepnya dari sampling yang dilakukan itu sebenarnya ada 3 kategori keluarga ya tadi kalau totalnya ada 72 keluarga itu metode samplingnya itu ada 3 tipe keluarga disitu yang pertama keluarga tersebut paling tidak pernah mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu kemudian keluarga yang tipe kedua pernah akses di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan nah keluarga tipe keluarga yang ketiga itu belum pernah akses pelayanan kesehatan jadi 3 tipe keluarga ini yang disampling itu masing-masing kira-kira 10 keluarga gitu dan dari sini nanti akan ada pengamatan di masing-masing peserta jadi kurang lebih seperti itu metode samplingnya jadi metode sampling di sini kita ada 3 tipe keluarga yang kita jadikan menjadi satu gitu lanjut nah ini gambarannya tadi seperti disampaikan bahwa untuk data sampling yang 2022 itu adalah 2015 peserta yang terdaftar di 2015 sampai dengan 2021 ini diikuti jadi kalau kepesertaan yang sebelum 2016 itu yang tadi disampaikan 2000 mulai JKN itu 2014 15 16 itu diambil sekitar 1,6 kemudian di 2017 ada peserta yang dimasukkan lagi 134 dan seterusnya dan ini diikuti pelajar perjalanannya sampai dengan tahun 2021 dan data sampel yang universal atau reguler ini jumlahnya 2,3 juta jadi lumayan juga ini kalau di Excel pun juga kita gak bakal bisa harus dirubah dulu ini ke bentuknya ke CSP baru misalkan dimasukkan ke Stata atau ke SPSS atau ke Python maupun ke R karena gak bisa langsung 2,3 ini artinya langsung kita masukkan akan berat nah disini di 2,3 ini tadi seperti saya sampaikan pelayanan di FKTP itu ada dua komponen yang pelayanan non-kapitasi yang non-kapitasi ini misalnya pelayanan rawat inap persalinan kemudian pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang masuk di kunjungan kapitasi kemudian ada pelayanan di rumah sakit ya di rumah sakit ini ada diagnosa utama dan diagnosa sekunder tinggal kita mau memilih diagnosa apa yang misalnya kita ingin mengamati tentang jantung kita pilih bisa nanti kondisi jantung dari masing-masing kelompok kepesertaan 2016 sampai 2021 misalnya seperti itu kita bisa lakukan pengolahan gitu nah di masing-masing data itu ada karakteristik ya demografi misalnya dari sisi usia kemudian juga dari sisi jenis kelamin dan juga wilayah terdaftarnya di mana domisilinya disini adalah wilayah kabupaten sehingga tadi seperti saya sampaikan kita bisa menggambarkan kondisi di suatu wilayah kabupaten mau kita analisis mau secara spasial juga bisa kita lakukan dengan menggunakan lokasi yang berbasis kabupaten tadi lanjut selanjutnya nah ini filenya ada 4 sebenarnya di FKTL di rumah sakit FKTP dan di kepesertaan lanjut nah ini saya saya berikan gambaran ini saya buka di stata itu kurang lebih seperti ini jadi nanti ini ada nama-nama variable dan tadi saya sudah share juga excel-nya excel dari nama-nama variable ini maksudnya apa itu sudah saya share juga dan nanti kalau teman-teman mengakses menurut database data sample nanti akan diberikan juga buku petunjuk terkait dengan data sample ini nah secara garis besar untuk di kepesertaan ini ada beberapa variable yang mulai dari PST jadi ingat aja PST itu adalah kepesertaan jadi kalau yang namanya PST itu pasti kepesertaan kemudian ada yang 01 sampai dengan 10 nah 01 ini adalah nomor ID peserta jadi kalau kita anggap ini sebagai nomor kartu peserta tapi sebenarnya ini bukan karena ini sudah diidentifikasi karena ini merupakan data pribadi yang tidak bisa sembarangan kita share jadi nomor-nomor di sini sudah berbeda dengan nomor yang sebenarnya hanya sebagai kode unik jadi nanti kita bisa mengikuti misalnya yang PSTV 01 yang 19 86762 ini kita bisa ikuti dari hari ke hari dari 2016 2015 sampai 2021 ada berapa persen dia melakukan kunjungan misalnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama dia kena tindakan apa saja kemudian misalnya dia dirujuk ke wilayah mana saja itu juga bisa kita lihat nantinya di perjalanan ini jadi yang PSTV 01 ini merupakan kode unik artinya nanti ini ada di semua file ada di filenya di tadi di rumah sakit maupun di FKTP jadi nanti kalau ingin kita ingin join kan artinya dia mau kita ikuti kita harus join yang PSTV 01 yang merupakan kode uniknya nah kemudian PSTV 02 itu adalah nomor keluarga nah ini juga kita mau melihat nantinya misalnya kasus TB ya dari kasus TB itu berapa persensi penularan dalam satu keluarga kita bisa lihat dari sisi PSTV 02-nya berapa banyak peserta dalam satu keluarga itu gara-gara kena diagnosa TB ada lagi misalnya keluarga lainnya yang tertular itu juga bisa kita lihat di sana di PSTV 02 nah PSTV 03 ini tanggal lahir tadi seperti informasi demografi kita nanti juga bisa melihat komposisi usia misalnya nanti kita lihat dari tren mortalitas morbiditas dari suatu penyakit berdasarkan usia kita bisa kelompokkan nah PSTV 04 ini adalah hubungan keluarga jadi kalau di kepesertaannya JKN orang tua atau orang yang mendaftar atau menanggung itu disebut peserta bisa jadi kalau pekerja ya misalnya ada istri bekerja kemudian itu menanggung suaminya ya berarti istrinya sebagai peserta jadi yang ini peserta ini kita asumsikan dia sebagai penanggung keluarga tersebut nah kemudian ada jenis kelamin dan seterusnya dan kemudian ada juga disini jenis kepesertaannya kalau kita ingin melihat kondisi ekonomi memang secara garis besar disini tidak terlihat karena memang ini kelemahan di data sampel kita untuk data sosial ekonomi kita memang tidak ada disini jadi kita bisa lihat saja kita asumsikan dia sebagai PSTV 08 pekerjaannya nah misalnya PBI itu karena dia bantuan iuran mungkin golongan miskin gitu ya jadi demikian seterusnya jadi itu bisa kita asumsikan ke arah sana untuk status sosial ekonomi kemudian PSTV 09 itu provinsi nah ini tadi yang kami sampaikan kalau ada peserta di daerah-daerah tertentu fasilitas kesehatan yang tadi dalam kondisi merah itu seperti apa utilisasinya kemana dia berobat misalnya itu juga bisa kita ikuti dari PSTV 09 dan PSTV 10 jadi dia misalnya tinggal dilangkat ternyata ketika dia berobat nanti dia misalnya bukan dilangkat di Medan misalnya nah itu kita bisa ikuti nanti di file yang di rumah sakit seperti itu mungkin next lanjut nah ini sambungan di kepesertaan tadi ya nah dia kepesertaan ini berarti dia terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama di dimana dia terdaftar artinya bisa terdaftar di puskesmas di klinik pertama kemudian wilayah faskes yang terdaftarnya itu ada dimana itu juga kita bisa lihat disini nah PSTV 15 ini adalah bobot jadi bobot ini juga kita gunakan artinya nanti jumlah satu orang itu nanti secara real secara populasinya itu kita lihat di PSTV 15 gitu seperti itu jadi ini perlu juga nanti harus diketahui yang PSTV 15 ini karena ini sampling ini adalah merupakan ada proses pemobotannya nah kemudian PSTV 16 itu adalah tadi seperti kami sampaikan itu tahun dia terdaftar sebagai peserta PSTV 16 maaf tahun sampel ya tahun sampel jadi sampelnya diambil tahun 2016 sampai tadi 2021 gitu nah kemudian PSTV 17 ini status pesertaan tadi ya aktif atau tidak aktif misalnya dia dia tidak membayar iuran dia kelihatan disini nanti tidak aktif berapa banyak yang tidak aktif yang tidak memanfaatkan di suatu wilayah tertentu karena dia tidak membayar iuran gitu itu juga bisa kita lihat nantinya nah PSTV 18 ini adalah tahun meninggal nah tahun meninggal ini kita gunakan nanti misalnya untuk menghitung rate mortalitas atau cost of death artinya cost of death ini kita ingin melihat tren penyebab kematiannya itu karena sakit apa itu nanti kita bisa gabungkan cost of death ini status meninggal ini di pelayanan di rumah sakit seperti itu ya mungkin bisa dilanjutkan nah kemudian kita di FKTP ya mungkin secara singkat aja ini di FKTP ini ada tambahan kaitannya dengan kode dan nama diagnosis ICD-10 jadi nanti bisa terlihat ketika di fasilitas kesehatan tingkat pertama dia dicatat pertama kali itu sebagai sakit apa misalnya kita ingin mengetahui pertama kali dia terdeteksi sebagai DM gitu kapan kontak pertama kali itu bisa terlihat disitu nah kemudian kita ikuti terus sampai dengan akhir pengamatan tadi di 2021 kondisinya seperti apa dari masing-masing peserta ya mungkin kemudian juga ada ketiga dirujuk seperti tadi kami sampaikan di FKTP 19 jadi kodenya disini untuk di FKTP itu adalah FKP ya kalau yang kepesertaan tadi PSTP dan kita lihat disini PSTP 01 itu ada di semua file ya artinya tadi di file kepesertaan file di FKTP juga ada jadi kalau ingin mengetahui peserta tersebut adanya dimana saja itu harus kita join di PSTP 01 ya kode uniknya tadi kemudian lanjut nah di rumah sakit nah di rumah sakit ini kita sudah banyak hal yang bisa kita lihat sebenarnya mulai dari kapan dia tanggal datang kemudian tanggal pulang status misalnya dia dirawat inap itu statusnya apa namanya dalam kepulangan sehat atau misalnya meninggal itu bisa kita lihat nanti disitu nah kemudian juga jenis poli jenis polinya kita bisa lihat nah mungkin kita pengen tahu sebenarnya di satu kabupaten itu berapa banyak sih pelayanan polinya tertentu itu bisa kita lihat nah ada kondisi-kondisi yang misalnya karena ketidakadaan tenaga spesialis di wilayah tertentu maka ini gak ada kelihatan disitu kunjungan di poli poli-poli khusus gitu ya di wilayah tersebut misalnya ada poli jantung ya poli jantung di wilayah tadi yang ini kita bisa lihat sebenarnya di wilayah-wilayah mana yang kondisi poli jantungnya itu tidak ada misalnya seperti itu nah itu yang sebenarnya bisa menjadi bahan kebijakan ya terkait dengan pemerataan tenaga kesehatan nah kemudian disini juga ada kode inasi bijis ya kode penyakit ya tadi kita ingin melihat kondisinya diagnosanya dan juga tingkat keparahan FHL23 jadi tingkat keparahan ya ini juga bisa menandakan seberapa parah ya mulai dari seberapa level 1 dan seterusnya mungkin lanjut aja selanjutnya next nah kemudian untuk yang non-capitasi ya ini non-capitasi tadi seperti kami sampaikan ini untuk pelayanan di tingkat pertama untuk kondisi-kondisi seperti rawat inap ya kemudian proses persalinan nah itu nanti bisa terlihat di file di non-capitasi ini lanjut next nah ini sebagai gambaran tentunya teman-teman juga harus mengetahui ya ICD-10 mungkin gak harus apa-apa kesuruhannya karena ini kita bisa bisa cek ya di website ya namun ini yang menjadi kunci ketika kita ingin menganalisis tadi ya berdasarkan diagnosis kita mau diagnosisnya apa itu kita harus tahu dulu dia dari kelompok mana kemudian tingkat keparahannya seperti apa itu kita juga harus tahu dari ICD-10 ini nah ini kan ada kelompoknya mulai dari A00 sampai B itu kaitannya dengan penyakit infeksi kemudian yang C itu cancer neoclamps dan seterusnya jadi itu yang ingin kita cari itu kita harus tahu dulu kita mau yang menjadi fokus penelitian kita itu kira-kira diagnosa apa itu kita harus mengetahui dulu karena ini memang kondisinya berbasis kepada ICD-10 untuk untuk proses kita mencatat diagnosanya gitu seperti itu next lanjut nah seperti tadi kami sampaikan jadi memang data sampel ini ada keterbatasan ya tentunya tidak sempurna data sampel ini ya nah tentunya sebelum teman-teman menggunakan data sampel itu harus teman-teman tetapkan dulu kira-kira tujuan penelitiannya apa sih nah kalau sudah ditetapkan coba lihat dulu kira-kira dari sisi variabelnya itu memungkinkan atau tidak jangan sampai kita mau menggunakan tujuan penelitiannya lain yang ketersediaan dari data sampel variabelnya juga lain tidak nyambung nah ini harus kita lihat dulu kira-kira kita mau meneliti apa sih kalau sudah ada tujuannya kita lihat dulu di variabelnya kira-kira ini bisa dipenuhi tidak dari data sampel nah kalau semuanya sudah klop artinya kita bisa gunakan gunakan untuk penelitian kita nah kemudian juga tadi seperti kami sampaikan data sampel ini punya kelemahan dia tidak punya data obat karena tadi sistemnya inasibijis berdasarkan diagnosa nah kemudian sosial ekonomi tidak ada sini data penghasilan kalau ada itu lebih enak lagi kita bisa lebih mengkategorikan misalnya dari miskin sangat miskin dan seterusnya itu sampai 5 kuantil misalnya dari level ekonominya itu bisa kita gunakan tapi di sini memang tidak ada jadi kita harus butuh asumsi yang lain misalnya dari segmen kepersertaan kita asumsikan dia sebagai kondisi sosial ekonominya nah kemudian ada analisa analisa tertentu yang kita bisa menggunakan tambahan data dari sumber lain misalnya analisis spasial itu di level kabupaten kita bisa menambahkan data dari sumber lainnya misalnya kita ingin meneliti kondisi akses atau utilisasi kita bisa tambahkan jumlah paskes di situ berapa kita bisa analisa misalnya dengan menggunakan GWR untuk faktor-faktor determinan misalnya akses utilisasi di wilayah tersebut kita bisa masukkan kondisi ekonomi data BBS segala macam itu bisa kita combine dengan data ini datanya di data sample seperti itu lanjut next nah jadi bagaimana sih mengakses data sample ini ada empat langkah jangan lupa ini alamat websitenya di data.bbjs strip kesehatan go.id teman-teman bikin akun terlebih dahulu kemudian di situ ada kelengkapan formulir apa saja yang harus dilengkapi termasuk juga nanti ada fakta integritas dari data kemudian setelah ini lengkap akan diperiksa oleh tim di manajemen data kemudian ada approve sistem auto approve untuk bisa apabila sudah selesai data tersebut bisa diakses melalui email bisa di download linknya melalui email nah tentunya harapan kami setelah selesai setelah selesai proses penelitian misalnya sudah ada hasil skripsi hasil tesis atau hasil regional mohon itu juga bisa disampaikan kepada kami hasil analisisnya apa karena kita juga artinya ini juga untuk bahan pembuatan kebijakan mungkin dari teman-teman tentunya banyak hal yang bisa kita teliti nah dari hasil penelitian dari hasil tadi analisisnya kalau sudah selesai mohon bisa disampaikan juga ke kita gitu ke BIPI Kesehatan karena disitu juga nanti hasil-hasil analisa itu bisa menjadi bahan pembuatan kebijakan maupun kalau di aktuaria itu untuk asumsi perhitungan next lanjut nah ini kita contohnya ini kebetulan ada di beberapa jurnal di luar negrit tapi kita coba ini nanti bagaimana kalau kita implementasikan di kondisi data sampel kita nah yang pertama untuk kaitannya dengan morbiditas jadi kalau morbiditas ini tentu kita ingin menghitung tingkat kesakitan dia dan ini ada di jurnal ini dia ingin membandingkan kondisi antara rural sama urban artinya daerah perkotaan dengan perdesaan nah di kita sebenarnya di data sampel itu kita juga bisa membedakan morbiditas misalnya antara daerah tertinggal dengan tidak tertinggal seperti itu atau wilayah tadi vaskes yang merah dengan yang hijau atau wilayah yang UHC-nya sudah 190% sama yang belum itu bagaimana itu juga kita bisa bandingkan seperti itu jadi dari kondisi ini sebenarnya kita bisa artinya bisa meniru untuk kita terapkan di penelitian yang kita lakukan nah disini kalau kita lihat ada kondisi karakteristik yang ada di data sampel ada juga yang tidak gitu ya kalau yang ada ini kaitannya dengan maternal artinya ibu mengandung maternal morbidity dan mortality disini ada karakteristiknya tingkat keparahan kalau di kita juga ada di data sampel itu tadi seperti kami sampaikan ada level tingkat keparahan itu bisa digunakan juga nanti misalnya kita mau di level 1 2 3 itu kita bisa gunakan juga karakteristik itu kemudian dari sisi usia juga ada nah dari sisi suku ini memang tidak ada tapi kita bisa mengelompokkan sebenarnya berdasarkan wilayah domisilinya misalnya wilayah kabupaten tertentu misalkan kita bagi itu juga bisa nah kemudian jenis asuransinya kalau di kita bisa kita bedakan jadi jenis segmen segmen pesertanya itu juga ada nah kemudian disini ada klinikal karakteristik jadi klinikal karakteristik ini adalah diagnosa-diagnosa apa saja yang ada di martenal ya tadi seperti disampaikan nah kemudian mortaliti kaitannya dengan tingkat kematiannya seperti apa ini juga bisa kita kita adopsi di data sampel kita dengan contoh yang ada di dalam jurnal ini nah ini ada beberapa contoh sebelah kanan itu di atas itu dia menggunakan kode ICD 9 untuk menggunakan dia punya comorbidity apa saja yang akan dimasukkan di dalam maternal morbidity ini lanjut nanti mungkin secara jelasnya bisa teman-teman baca ya di jurnal yang tadi ada sudah saya sampaikan linknya di nanti di terakhir itu nah ini seperti tadi saya sampaikan kalau kondisinya tadi rural urban memang di di dalam data itu tidak ada tapi kita bisa sebenarnya mengelompokkan misalnya daerah tertinggal dengan tidak tertinggal misalnya seperti itu seperti apa kondisinya dan ini sudah ada di masing penetapannya di PMK nomor 63 tahun 2020 itu ada wilayah-wilayah mana saja yang termasuk daerah tertinggal ini tadi kan kalau kita lihat ada domisili dari sisi pesertanya itu kita bisa kelompokkan artinya misalnya kalau yang tertinggal misalnya 0 yang tidak tertinggal 1 misalnya atau sebaliknya itu kita bisa artinya bisa kita kelompokkan karena penetapan di sini ini berdasarkan di pasal 2 itu perekonomian kemudian sumber daya sarana dan kemampuan serta aksesibilitas yang ada di wilayah tersebut jadi kita asumsikan wilayah-wilayah tersebut dari sisi akses itu sangat sulit sebenarnya BPS juga ada mengeluarkan kalau teman-teman cari datanya itu ada yang disebut dengan indeks kesulitan geografis di wilayah-wilayah itu ada yang kita gunakan juga sebenarnya untuk menambah dari data sampel yang kita punya selanjutnya nah ini contoh berikutnya untuk mortalitas jadi ini meng-catcher mortalitas terkait dengan DM di Korea Utara tapi saya sampaikan bahwa Korea Utara dia menggunakan data sampel juga yaitu di sini National Health Insurance National Sample Cohort dari 2006 sampai 2015 dia gunakan untuk meng-catcher trend mortalitas akibat DM nah ini kardiofaskular komplikasinya dan maaf ini kardiofaskular komplikasi dan mortality dengan diabetes jadi ada diabetes dan komplikasi dari kardiofaskular nah ini tentunya teman-teman harus tahu dulu diagnosa yang dimaksud dengan diabetes itu apa nah kalau di dalam jurnal ini memang dia disampaikan untuk kelompok yang mana yang menjadi fokus penelitian itu diagnosanya apa saja kemudian trend dari mortalitasnya seperti apa itu juga nanti bisa ini bisa kita tiru sebenarnya di di ini kita gitu di penelitian kita kita bisa bandingkan misalnya antar wilayah itu seperti apa gitu grafiknya seperti apa dari trend tersebut gitu nah itu yang menjadi bahan analisis digital tentunya next lanjutnya nah kemudian yang berikutnya ini juga ada kayaknya dengan health inequalities ya dari myocardial infrag ya dan penyebab penyebab kematian ini dengan di Jerman ya dengan studi claim data 2016 2006 sampai 2015 jadi dia mengamati dari 2006 sampai 2015 dengan jumlah datanya itu 2,4 nah sebenarnya kita data sampel tadi kan 2,3 bisa kita gunakan juga untuk kita mengamati kondisi yang ini ya myocardial infrag ini dan penyebab kematiannya itu apa saja karena dia apakah dia punya comorbid atau apa saja itu bisa kita gunakan untuk menganalisis seperti yang ada di dalam jurnal ini lanjut nah berikutnya kalau di aktuaria itu ada yang disebut dengan survival analysis artinya analisis ketahanan nah disini kita sebenarnya bisa untuk kasus-kasus penyakit tertentu itu kita melakukan analisis survival analysis karena disini kita mengamati peserta itu kan berbasis kohort artinya kita mulai misalnya data pengamatan di 2016 start dari peserta dengan kondisi disini misalnya dia sakit end-stage renal disease artinya ginjal gangguan ginjal kemudian sampai dengan pada akhir pengamatan itu mohon maaf kira-kira yang bertahan itu berapa banyak itu berapa persen nah itu yang disebut dengan analisis survival nanti kita juga bisa membandingkan misalnya antara pasien yang DM yang cuci darah dengan yang CAPD itu kita bandingkan juga lebih efektif mana CAPD dengan hemodialisis gitu kemudian juga dalam hal pengobatan cancer tertentu itu juga bisa kita lihat artinya analisis survival-nya dan ini analisis survival-nya sangat menarik nanti kita bisa lihat dari masih berbagi masa sudut misalnya dari di antar faskes itu seperti apa juga bisa kita lihat seperti itu lanjut nah kemudian kita masuk di analisis survival jadi teman-teman sekalian ada tadi seperti kami sampaikan kalau data sampel kita itu sebenarnya bisa digabungkan dengan data yang ada di luar di data sampel misalnya data-data BPS kaitannya dengan kondisi ekonomi angka harapan hidup jumlah faskes dan lainnya itu bisa kita gabung di dalam analisis spasial jadi kalau teman-teman ingin tahu ini sebenarnya bisa kita searching ya ada beberapa macam analisis spasial yang digunakan karena sebenarnya untuk regresi ini bisa kita lebih indep lagi dengan menggunakan geografi GWR geografi weighted regression ada macamnya pakai poison dan segala macam dan ini mudah bisa dipelajari kalau sekarang sudah banyak artinya tools yang digunakan kita mempelajari ini nah basisnya kalau ini di data sampel kita ini misalnya kasus kaitannya dengan hubungan antara kondisi sosial ekonomi dengan tindakan isterektomi ini ada di suatu wilayah dia ngambil satu wilayah namanya Wallonia di Belgium jadi ini pasien-pasien dari data sampel itu dia ambil yang tindakan isterektomi nah setelah itu dia lihat dari komposisi usia nah kemudian ada data yang dibutuhkan yang ada di data sampel misalnya kalau disini dia kaitannya dengan income kemudian education penyedikan dia seperti apa healthcare jadi itu bisa digabungkan secara keseluruhan dengan menggunakan teknik tadi yang disebut dengan GWR nah untuk software alat bantunya ini bisa menggunakan R, Python atau untuk petanya ini menggunakan QGIS atau RGIS jadi kalau yang gratis itu open source itu pakai QGIS dan ini tutorialnya sudah banyak ya di Youtube ini teman-teman bisa gunakan nanti untuk meng-capture di suatu kabupaten gitu di wilayah misalnya wilayah Jawa Timur sendiri berapa antara kabupaten itu seperti apa dengan data sampel ini sudah bisa dilakukan karena tadi ada data kabupaten ya jadi kita analisis kabupaten itu bisa kita gunakan juga di dalam GWR ini gitu lanjut ini ada contoh yang lain khususnya untuk resiko faktor dari diabetes nah disini kalau kita lihat di tabel 1 itu mungkin kalau yang ada di data sampel itu hanya usia ya kalau yang lainnya kayak jumlah pengangguran kemudian juga pekerjaannya jumlahnya berapa itu di sumber yang lainnya jadi dia analisisnya di satu wilayah kondisi satu wilayah jumlah umur yang di atas 65-79 di suatu kabupaten itu berapa kemudian ditambahkan dengan data yang di luar itu kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis spasial ini nah kelihatan nanti warna-warnanya itu korelasinya misalnya untuk yang usia sebelah kanan gambar grafik itu 65-79 itu akan kelihatan di wilayah mana saja yang kira-kira dia sangat berpengaruh dan tidak dengan adanya GWR ini dan kemudian juga misalnya tadi yang pekerja ya employee person kemudian juga yang tidak menikah kalau status pernikahan ada di data sampel kita kemudian mean income tax itu juga bisa dilihat digabungkan sehingga kita lihat nanti kira-kira faktor mana sih yang berpengaruh terhadap kejadian diabetes melitus tipe 2 ini ini contohnya di Jerman dengan menggunakan klaim di asuransi di Jerman mungkin lanjut next nah ini sama ini COPD nah ini kalau kita lihat di tabel 2 kebetulan penyelenggaranya kalau di Jerman itu kan ada BPJSnya ada macam-macam kalau di sini ada AOK namanya yang di sini yang AOK yang ada di data AOK itu dia hanya usia dan insurance with migration background jadi kalau mungkin insurance with migration background ini segmentasi lah kita angkat segmentasi nah lainnya itu data dia ngambil dari luar data sensus ya misalnya unmarried person itu berapa persen di wilayah itu kemudian household kemudian yang lainnya itu dia gabungkan sehingga kira-kira mana sih yang paling kuat relasinya terhadap kejadian COPD nah tentunya kita harus baca dulu teorinya COPD ini dipengaruhi apa saja dari jurnal-jurnal kira-kira yang memengaruhi apa saja nah kemudian coba kita uji dengan menggunakan data sampel kita dari kondisi-kondisi tersebut mana yang kira-kira berpengaruh seperti itu nah kita lihat disitu ada warna-warna tentu yang lebih gelap dibandingkan dengan yang lainnya nah wilayah-wilayah itu yang diperkirakan untuk variabel tersebut mempunyai korelasi yang cukup kuat lanjut next nah kemudian kalau ada yang suka machine learning ini juga bisa digunakan rata-rata machine learning ini untuk mendeteksi fraud kemudian untuk mendeteksi kesalahan dalam diagnosa bahkan sekarang kan sudah bisa face recognition photo claim itu sebenarnya juga bisa kita gunakan machine learning jadi ini untuk memprediksi dari kondisi CKD chronic kidney disease dengan menggunakan national insurance jadi kalau memang tertarik terkait dengan machine learning sebenarnya banyak tipe-tipanya untuk kita mengolah data di data sample itu menjadi kita gunakan dengan machine learning mungkin next saja nah kemudian multimorbiditas jadi multimorbiditas itu kondisi seseorang itu dia mengidap dua lebih dari satu penyakit kronis atau penyakit lainnya itu multimorbidity nah ini ada sebuah paper menarik yang ketika pada waktu itu memang baru pertama kali data sample itu di launching ya di tahun 2018 ini punyanya Bu Atina ya jadi Bu Atina ini menganalisis data sample BBJS kesehatan jadi kalau saya rasa ini baru paper pertama yang menganalisis data sample dengan bagus gitu kalau saya lihat disini ada berbagai macam ilustrasi yang dia yang disampaikan disini pada intinya dia ingin memotret pattern of chronic disease jadi dia meng-capture bagaimana pola dari penyakit kronis ya dengan menggunakan data sample nah model-model grafik ini kalau kita belum tahu sebenarnya sudah bisa ini kita tanyakan di CGPT mau grafik seperti ini kalau pakai R pakai Python itu sudah muncul codingnya tinggal kita gunakan coding itu kita gunakan untuk di variabel kita gitu seperti itu nah ini yang sebelah kanan itu ada namanya Sengki Diagram dia melihat perjalanan peserta mulai dari dia di FKTP di tingkat pelayanan pertama sampai dengan selanjutnya itu berapa persen sih gitu dia lihat itu dia ikuti dan memang ini bagus sekali karena saat itu juga saya waduh ini bagus sekali ini apa namanya papernya nggak tahu caranya gimana tapi sekarang dengan adanya kecanggihan dari AI kita bisa buat model-model grafik seperti ini dengan bantuan AI tentunya bantuan codingnya dan kalau kita belum tahu sama sekali belajar coding juga bisa terbantu dengan cara itu dan tentunya kita harus validasi juga hasilnya apakah benar atau tidak gitu nah ini kita bisa gunakan ini untuk tadi meng-capture multi-morbidity artinya orang yang punya lebih dari satu ya kondisi penyakit kronis gitu oke next selanjutnya next nah ini ada contoh kebetulan kami juga pernah diminta oleh Bu Ati di FKM UI untuk menjadi pembimbing sekaligus menjadi penguji terkait dengan multi-morbiditas DM ini menggunakan data sampel 2015 sampai 2020 jadi yang digunakan oleh Mbak Sekar ini dia menggunakan data sampel 2015 sampai 2020 untuk meng-capture determinan dan biaya perawatan multi-morbiditasnya DM jadi DM ini kan sebenarnya dia bisa kemana-mana ya artinya dia bisa ke apa namanya ke cuci darah dan lain sebagainya yang butuhkan biaya tinggi nah yang di-capture oleh sekarang ini kira-kira determinannya itu apa saja yang bisa menyebabkan kejadian multi-morbiditas ini dengan menggunakan data sampel nah nanti teman-teman juga bisa artinya dari misalkan DM sama jantung itu berapa sih determinannya apa saja sih dan bahas ini juga menggunakan data di luar dari data sampel ada data tambahan lain yang digunakan pada saat proses regresi itu data lainnya seperti kondisi lingkungan dan sebagainya itu ada dimasukkan di dalam skripsinya sehingga diperoleh angka-angka yang disampaikan di dalam abstract nah ini informasi terakhir kemarin dimasukkan di jurnal tapi saya belum tahu ini jurnal apa kemarin sebelumnya Mbak Sekar ada sampaikan ke saya tapi bagi kami yang penting sebenarnya kalau ini bisa artinya secara ilmiah ini sudah memberikan gambaran bagi kami juga di aktuaria kira-kira kalau kejadian multi-morbiditas itu nanti kita akan memperoleh beban pelayanan kesehatan itu seberapa besar dari kondisi tersebut selanjutnya mungkin ini yang terakhir sepertinya selanjutnya sebelum kita menjawab jadi beberapa waktu yang lalu kami juga jadi kalau kita menyampaikan sosialisasi atau informasi dengan mahasiswa itu pasti akan banyak penelitian-penelitian baru atau karya-karya ilmiah baru yang kita tidak duga itu senangnya kalau kita itu menyampaikan tentang data sampel jadi kami juga banyak belajar dengan teman-teman semuanya ketika nanti sudah penyampaian ini pasti akan ada hal-hal yang baru yang di luar yang tidak kita duga ini yang kemarin kita sampaikan pada saat di bulan Februari dengan Prodi Statistik IPB mereka ada mata kuliah yang dinamakan data challenge jadi mereka diminta untuk membedah data challenge dari sudut pandang di Statistik Data Science nah tentunya dari hasil itu ternyata banyak hal yang bisa didapatkan dan ini juga bagi kami juga merasa gembira artinya dari beradaan data sampel ini banyak hal yang bisa kita ambil nah tentunya juga kami mengharapkan teman-teman semua di UNED dan juga mungkin yang di zoom di sini silahkan nanti tentu banyak hal yang bisa kita eksplode dengan keterbatasan data sampel tadi dan kita juga bisa artinya dengan tambahan data lainnya itu bisa kita gunakan juga untuk melakukan proses eksplorasi lanjut next nah tadi seperti saya sampaikan bahwa untuk ID uniknya itu PSTV01 ya tadi identitas peserta jadi kalau kita ingin menggabungkan data kepesertaan ini ke data yang lain kalau dasar file-nya adalah data kepesertaan itu ada namanya metode yang disebut dengan one-to-one tapi kalau data pelayanan tadi data pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di rumah sakit mau kita join dengan data kepesertaan itu namanya many-to-one seperti itu nah ini yang konsepnya seperti apa ini juga sudah banyak di Youtube dan tentunya bisa kita pelajari bersama terkait dengan hal ini next nah ini ada beberapa sumber ya artinya untuk menambah tadi penggunaan dari data sampel karena data sampel itu sangat terbatas sehingga kita membutuhkan tambahan data yang lain sepanjang analisis itu memungkinkan ya kalau analisis spasial dia memungkinkan tadi yang dengan GWR tadi dia memungkinkan untuk kita menambah data lainnya data lain di luar dari data sampel sehingga analisis kita menjadi lebih lengkap dan tentu banyak publikasi yang bisa kita gunakan selain dari BPS nah statistik JKN ini adalah dari DJSN kerjasama dengan BPJS kesehatan ini kita bisa lihat utilisasi dari 2016 sampai 2021 dari masing-masing kondisi diagnosa nah kalau ini yang di statistik JKN ini angkanya bukan angka sampel ya tapi memang sudah secara keseluruhan jadi kita sebenarnya nanti bisa membandingkan dengan yang ada di statistik JKN misalnya terkait dengan utilisasi kasus-kasus tertentu 5 besar misalnya kita lihat misalnya cancel itu ada berapa dan ini di statistik JKN ini sudah dibagi juga per provinsi ya di di provinsi itu juga sudah ada di masing-masing penjelasan di statistik JKN ini kemudian setiap tahun juga BPS mengeluarkan Statistik Indonesia yang 2023 juga sudah terbit ini bisa kita download secara gratis di alamatnya publikasi .bps .goid nah disitu nanti kita masukkan emailnya kemudian kita cari publikasi yang kita inginkan itu kita bisa tarik dan ini bisa menjadi tadi ya tambahan ya misalnya kita ingin hubungkan angka harapan hidup kemudian tingkat pengangguran dan lain sebagainya kondisi ekonomi itu bisa kita lihat di Statistik Indonesia nah kalau profil statistik kesehatan ini khusus yang kaitannya dengan kesehatan ya yang dikeluarkan BPS berdasarkan dari data SUSENAS kemudian kalau teman-teman ingin meneliti kaitannya dengan aging population ya artinya usia tua lansia karena di Indonesia ini sudah masuk ke transisi demografi ya artinya tingkat kematian itu rendah sudah mulai rendah dan tingkat usia produktif dan usia tua ini sudah mulai meningkat sehingga aging population ini akan semakin banyak nah ini tentunya akan menimbulkan dalam tanda putih permasalahan baru ya karena aging population ini dari sisi kesehatan nah itu juga bisa nanti kita lihat dengan bantuan data yang ada dikaitannya dengan statistik penduduk lanjut usia nah kemudian kaitan dengan ibu anak ini juga bisa di profil kesehatan ibu dan anak sebagai tambahan sumber ya ini berbasis kepada data SUSENAS kalau yang di BPS ini mungkin lanjut next mungkin terakhir ini ya nah ini alat-alat bantu yang digunakan untuk cara belajar ini sudah banyak di youtube di chat GPT juga kita bisa tanya kemudian di kursus online bootcamp ini juga sudah banyak jadi sebenarnya kita bisa belajar kalau kita mau jadi sebenarnya kalau menurut saya sih dalam tanda putih tidak ada alasan kita tidak bisa mengolah data gara-gara kita tidak bisa aplikasi karena sekarang sudah lebih banyak medianya dibandingkan dengan yang dulu dan kemudian selain stata kalau mau gratisan ya ada di R itu ya R atau Python nah kemudian untuk spasial bikin meta pakai QGIS kalau yang open source kemudian yang RGIS ini yang berbayar nah GEODA ini sudah mulai jarang digunakan ini gratis juga ini juga bisa untuk analisis spasial juga mungkin next selanjutnya udah habis kayaknya nah ini beberapa tadi ya mungkin bisa menjadi insight bagi teman-teman sekalian saya yakin mungkin masih belum puas tapi paling tidak sudah punya gambaran kira-kira kalau dari data sample dengan keterbatasan yang ada itu kira-kira kita bisa gunakan untuk apa saja ya dan itu pun hanya sebagian kecil saja yang kami tampilkan disini masih ada bentuk-bentuk yang lainnya yang kita bisa lihat tapi karena keterbatasan waktu dan mungkin suatu saat kita bisa diskusi lagi tentunya kita bisa explore lebih dalam lagi kira-kira apalagi yang bisa kita gunakan dari data sample ini mungkin itu dari saya mohon maaf apabila waktunya ini ya terlalu panjang dan silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sepanjang saya bisa jawab saya jawab dan mungkin kalau ada yang tidak bisa saya jawab tentunya nanti mungkin saya ini apa namanya saya diskusikan lebih lanjut dengan Pak Abu gitu ya kira-kira gimana seperti itu terima kasih Pak Anto Kalina yang luar biasa menyajikan satu pencerahan bagi kita untuk potensi peluang-peluang baru dalam pendekatan riset dengan analisis big data jadi beliau selain memaparkan peluang juga memotivasi karena memang big data ini perlu penguasaan dalam hal-hal teknis tetapi itu sudah disupport oleh banyak hal yang bisa kita akses di internet baik mohon izin Pak Anto ini menyampaikan ada tujuh sementara yang masuk di dalam chat ada tujuh pertanyaan satu persatu akan saya bacakan yang pertama dari Mbak atau Buning Sih Dewi izin bertanya apakah bisa mengakses data kesehatan data kecelakaan kerja mungkin bisa langsung di respon tidak ada yang bertanya yang sejenis ini berbeda sendiri jadi kita harus tahu memang kadangkala di lapangan itu agak kabur juga kecelakaan kerja ini jadi agak sulit juga kita menentukan diagnosanya kadang yang kita gunakan ini apakah nanti benar-benar kecelakaan kerja atau yang lainnya jadi kita perlu lihat dulu ini diagnosanya yang kita pastikan masuk di kecelakaan kerja karena sebenarnya ini juga agak sulit juga sampai sekarang kita menentukan apakah kecelakaan kerja atau bukan seperti itu jadi memang agak sulit kalau kecelakaan kerja ini kalau kita tidak punya hanya berbasis kepada data sampel artinya informasinya hanya terbatas di situ karena harus mendalami lagi yang informasi tambahan lainnya karena bisa jadi diagnosa yang dicantumkan di situ itu bukan kecelakaan kerja maksudnya seperti itu jadi perlu kejelasan diagnosis yang spesifik diagnosis apa ada pendukung yang lainnya juga ada pendukung yang lainnya karena memang ada penjelasan apakah itu akibat kerja atau tidak dalam penetapan diagnosis tantangannya di kecelakaan kerja baik dari Bu Ningsih atau Bu Ningsih Dewi ada Mbak Ningsih Dewi ada feedback kalau tidak ada saya lanjutkan ke penanya berikutnya ini Pak Dewa dari FKM UNED pertanyaan pertama data BPJS kesehatan ini menggunakan metode apa dalam pengumpulan datanya apakah melalui survei atau melalui data peserta atau fasilitas pelayanan kesehatannya kemudian yang kedua di mana kami bisa membaca questionnaire atau pertanyaan surveinya agar kami lebih memahami terkait definisi operasional masing-masing variabel pengguna Pak Anto mungkin bisa dijawab mungkin bisa disampaikan slide-nya kembali izin yang tadi awal-awal tadi jadi memang untuk data sampel ini adalah data berbasis klaim data berbasis klaim yang merupakan tadi ya tingkat pelayanan selama satu hari itu kurang lebih ada 1,4 juta jiwa jadi ini adalah data pemanfaatan pelayanan kesehatan atau data klaim yang perharinya itu kalau yang terekam itu kurang lebih 1,4 mungkin di depannya jadi peserta-peserta yang berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama kemudian di tingkat lanjutan yang terekam di sistem informasi itulah yang menjadi data yang kemudian disampling itu dari kumpulan data tadi mungkin kan kita secara keseluruhan tadi kalau dari tahun 2014 2020 ada 50 miliar data kita ambil secara keseluruhan jadi dari 50 miliar tadi kurang lebih kita ambillah sekitar 2 jutaan kurang lebih seperti itu dari data data itu yang dimaksud dengan data sampel untuk variabel-variablenya itu tadi saya juga sudah kirimkan Excel-nya nanti mohon izin Pak Abu bisa di-share saja ke teman-teman untuk di tingkat masing-masing tingkat pelayanan tadi seperti saya sampaikan misalnya PSTV01 itu maknanya apa PSTV02 dan seterusnya itu variabel-variabel yang ada di data pelayanan artinya ketika dia mengakses peserta ini berubah di tingkat pertama kemudian di tingkat lanjutan dia tentunya akan diperiksa nomor kartunya dicatat nomor kartunya itu yang di PSTV01 kemudian misalnya dia punya anggota keluarga termasuk anggota keluarga di PSTV02 dan seterusnya jadi identitas itu yang direkam kemudian disampling dari jumlah keseluruhan yang masuk disampling tadi yang jumlahnya tadi kalau di 2016 sampai 2021 sekitar 2 jutaan seperti itu nah untuk teman-teman sekalian juga ketika nanti tadi ya seperti saya sampaikan mengajukan permohonan ke portalnya data sampel data.bpjs kesehatan go.id tadi nanti juga akan bisa mendownload buku sampelnya buku petunjuk sampel yang isinya cara garis besar juga kaitannya dengan variabel-variabel tadi variabel-variabel yang ada tadi itu tentang apa saja dan itu bisa bisa nanti di download disitu terima kasih Pak Anto memang betul berdasarkan pengalaman saya mengakses data sampel kita bisa pelajari di pedoman buku data sampel di dalamnya menjelaskan kode dan definisi operasionalnya gitu penjelasan yang bisa memperjelas masing-masing kode tersebut jadi jelas Pak Dewa data ini diambil dari utilisasi pelayanan kesehatan yang dikumpulkan harian mingguan bulanan bahkan tahunan sehingga terkumpul sampai 5 miliar data tadi baik cukup Pak Dewa ya oke untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Dodi FKM UPN Fiji ini Mas Dodi atau Pak Dodi ini izin bertanya kepada Bapak Anto Kalina selain persyaratan yang tadi disebutkan apakah ada biaya mendapatkan data sampel yang pertama yang kedua apa format file data sampel yang diberikan apakah pemohon dapat meminta dalam bentuk format file tertentu jadi ini untuk data sampel ini gratis ya jadi silahkan nanti jadi tidak ada biaya sama sekali melengkapi saja persyaratan yang ada di situ mengisi formulir kemudian menertelangani fakta integritas dan juga nanti mohon kalau sudah selesai bisa disampaikan juga hasil penelitian skripsi tesis disertasi misalnya ataupun juga penulisan di jurnal di portal sebut kemudian file-nya dalam bentuk apa kebetulan ini basisnya adalah stata jadi file-nya adalah .dta tapi bagaimana kalau kita mau ubah ke yang lain bisa kita ubah ke CSV kita ubah bisa menggunakan R atau Python caranya gimana tanya aja CGPT jadi banyak sudah bisa kita tanya codingnya seperti apa merubah DTA ke CSV misalnya jangan dirubah ke Excel karena akan berat itu gak mungkin karena lebih dari 1 juta Rho-nya juga gak mungkin bisa kita gunakan jadi paling minimal dirubah ke CSV jadi formatnya ini memang didesain untuk stata syukur-syukur kalau sudah ada stata lebih enak kita langsung buka aja formatnya itu dalam bentuk DTA seperti itu baik terima kasih saya nanti bisa demokan kira-kira seperti apa di stata untuk demonya mungkin di forum lain mungkin Pak jadi mungkin ada ide untuk lanjutan kita akan membuat satu forum yang membahas teknis yang mulai dari mengolah data sampai menganalisisnya mungkin insyaallah nanti kita coba diskusikan dengan tim selanjutnya pertanyaan yang ketiga yang keempat dari Novi Ananda FKM UNED izin bertanya untuk data sampel itu bisa diakses melalui web portal data BPJS dengan melengkapi form yang sudah disebutkan tadi bagaimana jika ingin menggunakan data-data yang tidak tertera pada data sampel apakah diperbolehkan dan apa prosedur khusus untuk hal tersebut apakah sama untuk semua BPJS di setiap jagang jadi apabila ada format di luar dari data sampel jadi ini permintaan format data yang di luar itu nanti kita bisa mengajukan ke website-nya di BPJS itu ada namanya EPPID EPPID itu itu nanti harus mengupload proposal kemudian ada formulir yang harus diisi bentuk data yang diinginkan seperti apa sepanjang data itu memang diperkenankan artinya dari sisi akademis dari sisi itu bisa dipertanggungjawabkan itu bisa diperoleh tapi kalau memang ada hal-hal yang tertentu yang tidak diperkenankan itu mungkin agak sulit juga tergantung dari nanti dari proposal dan karakteristik datanya seperti apa seperti itu Pak jadi di EPPID juga sudah dijelaskan syarat-syarat yang perlu disertakan Pak Anto untuk permintaan data baik untuk selanjutnya pertanyaan dari Ika Por Salak ini mahasiswa FKM UNED dari Papua Selamat pagi Pak Anto Kalina izin bertanya terkait BPJS JKN GIS termasuk Kartu Kesehatan lain ada beberapa itu termasuk BPJS kalau BPJS kenapa JKN itu urus di bus kesempat setempat tanpa bayar administrasi seperti BPJS sebentar ini JKN itu untuk Kartu Indonesia Bisa Sehat apakah dari luar pulau sedang berkuliah di wilayah tersebut tidak bisa urus JKN jika untuk WNI ada yang bisa membantu mungkin yang lebih spesifik yang ini Pak jika KIS apakah bisa di convert ke JKN ke BPJS gitu ya ketika pindah wilayah ya nama KIS itu sebenarnya JKN juga sama aja sama ya penyebutannya aja tapi secara aturan penggunaan layanannya sama dengan Kartu BPJS sama jadi bisa berlaku untuk seluruh Indonesia bisa begitu ya ikapor ini lagi perempuan ini lagi ya lagi-lagi ya mas ikapor jadi silahkan kartu yang Anda miliki bisa digunakan untuk pemanfaatan pelayanan di Jember gitu ya meskipun berdomisili di Papua selanjutnya dari Bu Dewi Rohmah ini dosen di FKM UNED dari minat PKIP menindaklanjuti contoh judul-judul publikasi data sampel dari BPJS tadi apakah dimungkinkan kita berkolaborasi dengan tim dari BPJS sebagai penulis serta apakah ada riset grant dari BPJS yang bisa diakses dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi dengan perguruan tinggi tadi sepertinya juga saya sampaikan oleh Bapak monggo silahkan ya jadi untuk riset bersama itu sebenarnya ada kedeputian tersendiri Pak ini kedeputian riset dan inovasi ya nanti bisa menghubungi kedeputian riset dan inovasi tadi misalnya terkait dengan hibah riset yang memang setiap tahun kita ada program tersebut tapi memang saya kurang begitu mengetahui kalau kaitannya dengan program apa namanya hibah riset ini sangat beda tapi nanti bisa artinya bisa kita kita jembatani nanti dengan teman-teman yang di risnot biasanya kalau awal tahun setiap tahun itu kalau ada proses tadi yang hibah riset penelitian bersama itu biasanya mengundang dari universitas Pak selama ini juga sudah beberapa kali penawaran hibah betul kalau secara teknisnya mohon maaf kurang begitu bisa diakses di website BPJS mungkin bisa juga kami hubungkan ke teman-teman di risnof nanti ya Pak bisa di inovasi terima kasih selanjutnya dari pertanyaan terakhir di chat yaitu dari Nur Hidayah dari Banjarmasin ini luar biasa izin bertanya Pak berapa persen batasan untuk data sampel BPJS kesehatan di Indonesia seperti di Korea dan Taiwan apakah dengan presentasi itu bisa menggambarkan keseluruhan data terima kasih banyak Pak salam sehat ini sudah tadi atau presentasenya memang ada negara apa tadi ya Korea kemudian Taiwan itu berbasis kepada apa namanya presentase ya yang sepanjang saya tahu kalau tidak salah yang ini sekitar 1% dari 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 jumlah total kepesertaan jadi yang diambil oleh tim itu 1% tapi diharapkan ini sudah bisa menggambarkan pola keseluruhan karena tadi kan ada tiga pola ya jadi ada tiga pola yang ada di peserta JKN itu ya peserta yang pernah memanfaatkan fasilitas kesehatan paling tidak berubat di tingkat pertama kemudian ada yang pernah berubat ke tingkat lanjutan kemudian ada juga yang tidak memanfaatkan sama sekali nah itu masing-masing pola tadi itu disampling seperti itu dan dengan tentunya kaedah-kaedah metodologi ya yang dilaksanakan oleh tim sampling gitu nah kalau tidak salah sih kurang lebih 1% itu ininya jumlah-jumlah ininya ya jumlah jumlah datanya itu kurang lebih 1%an gitu dari keseluruhan namun itu diharapkan sudah bisa memberikan gambaran gitu kalau ini aja 1% sudah sekitar 2,3 ya kalau dipakai excel biasa juga muter-muter itu laptopnya itu kalau kita mau lah gitu dari jumlah memang besar ya kalau kita perhatikan angka 1,1 sekian juta itu besar sekali karena pembaginya juga besar meskipun 1% karena pengalinya besar akhirnya jatuhnya besar baik sementara itu pertanyaan dari seluruh peserta Pak Anto kita masih ada waktu kurang lebih 18 menit lagi kita masuk ke kuis atau bagaimana Pak Anto izin Pak nanti ini mohon di ini Pak Iri catup ini nanti di copy saya belum sempat pertanyaannya mau kita pilih nanti yang di chat oh yang di chat ya mohon bantuan Pak Niti Anggi mohon izin oh iya sebentar mohon izin Pak Anto ini untuk yang penanya tiga penanya terbaik ini penentuannya bagaimana langsung Pak Anto yang menentukan atau bagaimana betul nanti dari dari kami di tim akan kita sampaikan Pak saya belum baca seluruh seluruh kami akan rekap pertanyaan dan penanya kami akan kirimkan ke CBJS siap mohon bagi peserta sabar menunggu jadi nanti kami akan kabarkan melalui handphone jika melalui telepon ya WA mungkin jika Bapak Ibu sebagai peserta beruntung penanya terbaik untuk saat ini dan nanti untuk kuis kita masuki berikutnya sesi berikutnya mudah-mudahan cukup waktunya ini ada 20 pertanyaan masing-masing satu pertanyaan kurang lebih 20 detik jadi sudah disiapkan dulu hp-nya saya share ya karena ini menggunakan aplikasi silahkan semua termasuk saya apa boleh ya ini baik semuanya kalau sudah siap nanti saya share screen akan dibantu Pak Anto untuk menghubungkan ke aplikasinya terima kasih